Jadi kemarin Direktur Kriminal Umum Pudas Matarutara Kami Bakwa Siddiq Bersama para penyelidik Kemudian Dan para kasi grid Telah melakukan kelar perkara terkait 3 LP Yang pernah disini Laporan polisi terkait dengan PPPU Kemudian ada 1 LP terkait 351N3 Korban atas nama inisial SG Kemudian 1 LP 351N3 Korban atas nama Inisial AS Jadi kemarin sudah dilakukan kelar perkara Kemudian dari hasil kelar perkara tersebut Ada 8 orang Ditutupkan Sebagai tersangka Kemudian dari 8 orang tersangka tersebut Salah satunya Ada 2 case Terlalu tersangka Yaitu Dikenakan PPPU dan 351 Jadi ada 8 Namun Jumlahnya ini ada 9 Karena 1 Tersangka Kena PPPU dan Kena 351N3 Jadi total ada 9 tersangka Pak ya Ada 9 tersangka Namun jumlahnya 8 Oh jumlahnya 8 Dan itu kita tetap melakukan penyelidikan Melakukan pemeriksaan Fajistasi Dan apabila perkembang Kita akan kami sampein kepada Rekat-rekan media Dan hari ini surat akan kita layangkan Untuk Pemanggilan para tersangka Inisial-inisialnya Pak? Kemarin kami sudah sampaikan Ada 8 orang Terkait PPPU itu ada 2 ya Ada 2 tersangka Kemudian terkait dengan Perkara 351N3 korban Inisial AS Itu ada 4 tersangka Kemudian Terkait korban 351N3 Inisial SG Itu ada 2 tersangka Namun terkait korban SG Dan TPPU Ada keterkaitan tersangka Inisial tersangka Inisialnya PS Ini kerabatnya Bupati Atau ini? Kita tunggu Nanti setelah kita panggil datang Ya Kita panggil dalam minggu ini Saya yakin Mereka tetap kooperatif Ya Kami tetap berkoordinasi dengan Ya pengasara Penyelidik juga kooperatif Ini hari ini kita Kemayangan panggilan Artinya belum ditahan Pak Mereka 8 tersangkanya Pak Kami sampaikan Ini adalah Hasil penetapan gelar Tersangka kami Ya Hasil penetapan gelar Tersangka yang kemarin Dilakonakan oleh Direkturat Pak Untuk inisial DP Apakah itu Anak kandung Bupati Nanti pada saat Sampai di Polda Sumatera Utara Kami akan Beberkan secara langsung Tetap inisial Yang kami sampaikan Kepada publik Mohon waktu Beri kesempatan kami Untuk bekerja Kami akan buka Seterang-terangnya Kami akan Sampaikan kepada publik Apa yang telah Kami temukan Pak Pak untuk pemeriksaan 5-6 polisi 5-6 polisi Kelima-limanya Sudah kami lakukan Pemeriksaan Saat ini Masih berlangsung Kami koordinasi Dengan propam Ya Dan kami juga Berkoordinasi Dengan Intansi terkait Terkait munculnya Nama anggota Terkait Dengan Kasus kerangkeng Ya Kelima tersebut Sudah kami lakukan Pemeriksaan Satu perwira Empat Brigadir Ya Itu penyidik Melakukan Pemeriksaan Kami koordinasi Dengan propam Tentang ada Atau tidaknya Keterlibatan Anggota Polri Di antaranya Apakah ada yang ditapkan Sebagai tersangka Pak Sampai saat ini belum Dan itu semua personil Polis langkat ya Pak Empat personil Polis langkat Satu dari personil Polis pinjain Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati